Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pagi-pagi insya Allah ya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, istiqomah juga dalam melakukan kebaikan. Istiqomah bantu orang tua di rumah. Jangan males-malesan, jangan cuma rebahan. Tapi kalau di rumah aja, bantu juga orang tua di rumah. Mas ini aku bantu nyapu. Mas ini aku bantu ngopel. Mas ini aku bantu cuci piring. Nah itu akhlak seorang anak. Kita bantu. Mas ini aku bantu nyetrika, buang sampah, atau beliin sesuatu, kopi, diminta beliin kecap. Beliin. Jadi selamat dan maaf. Manfaatin buat berbakti kepada kedua orang tua. Oke baik, teman-teman yang dihormati Allah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah. Madinah nama lainnya adalah Yastrip. Dan di Madinah ketika Rasulullah sampai, beliau membina masyarakat Madinah. Yang pertama kali dengan apa, Pak? Yaitu dengan agama. Dengan pembinaan agama. Ada yang tahu, pembinaan agama di sini, Rasulullah membangun apa sih? Ayo, Rasulullah membangun apa? Pembinaan dalam bidang agama kemarin. Masjid. Masjid, baik. Terima kasih. Masjid, sekarang fungsi dari masjid itu apa? Ada yang tahu kenapa sih Rasulullah kok langsung membina masyarakat Madinah di bidang agama dengan membangun masjid. Kenapa masjid? Pertama, fungsinya sebagai tempat apa? Allahu Akbar. Tempat apa? Tempat. Solat. Tempat beribadah. Baik, tepat. Tempat solat. Tempat beribadah. Selain itu buat tempat apa? Belajar. Baik, tempat belajar agama Islam. Jadi di sana ada da'wah Islam. Tadi nggak? Mengajarkan agama Islam. Jadi dulu teman-teman, di masa Rasulullah, ketika sekolah, kalau kita kan sekolah di sekolah ya, kalian belajar di sekolah. Kalau dulu para sahabat Rasulullah belajar agama itu ya di masjid. Di masjid. Jadi masjid itu fungsinya selain untuk beribadah Allahu Akbar dan lain-lain sebagainya, juga fungsinya untuk apa tadi? Untuk belajar agama Islam. Jadi mendalami agama Islam di tempat tersebut. Nah, terus kemudian kita sedikit review ya kebelakang di materi yang kemarin. Tentu ketika Rasulullah SAW dengan melakukan atau membina masyarakat Madinah di bidang agama, maka Alhamdulillah masyarakat Madinah ini menjadi masyarakat yang damai. Masyarakat yang saling sayang menyayangi. walaupun mereka itu dari wilayah-wilayah yang jauh. Ada yang dari Madinah dari tempat itu, orang asli. Namun ada juga orang-orang yang dari Mekah yang jauh dari Madinah. Oke. Baik. Sekarang yang agak suaranya agak berisik di rumahnya. Mungkin Bapak matiin ya audionya. Nanti Bapak aktifkan lagi. Oke. Sekarang Bapak buka buku. Kita melanjutkan di halaman selahnya. Teman-teman bisa dibuka bukunya. Oke. Bapak menaktifkan dulu ya yang agak berisik. Oke. Kemarin silakan dibuka di halaman selanjutnya. Yaitu di halaman keempat. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Yaitu pembinaan dalam bidang sosial. Oke. Silakan di halaman empat. Buka. Oke. Pembinaan dalam bidang sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah. Di sini ada gambar. Kita bisa mengamati dari gambar itu. Bentar. Bapak agak sedikit. Suara Bapak patah-patah gak? Iya. Oh iya ya bentar. Kalau patah-patah. Oke. Jadi. Masih. Oke. Mudah-mudahan ini sudah mulai jelas suaranya. Oke. Di sini ada gambar. Kita diminta apa nih. Ada orang anak kecil sedang membawa sampah. Ada ibu-ibu sedang menyapu. Kemudian di sini ada orang yang sedang bantu bahu-membahu membersihkan. Nah. Ini adalah salah satu sikap sosial. itu saling bantu-membantu. Gopong-royong. Bersih-bersih lingkungan. Secara bersama-sama atau bareng-bareng. Nah itu semua sikap sosial. Dan ini sikap-sikap ini biasanya juga sering masyarakat Indonesia kita semua melakukan. Ya. Ada ajakan. Ayo masyarakat kita gotong-royong dari ketua RT atau RW. Ayo turun. Bapak kamu ayah kamu turun ikut bantu. Nah ini salah satu pembinaan di bidang sosial. Kemudian Pak bagaimana ketika di zaman Rasulullah ya maka di zaman Rasulullah Rasulullah membina masyarakat Madinah dengan menebarkan atau menyebarkan kedamaian. Jadi damai. Ya. Enggak membuat sebuah perselisihan atau peperangan. Tapi Rasulullah menyampaikan agama Islam ini dengan cara kedamaian. Sehingga dengan kedamaian ini mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Kemudian beliau atau Nabi Muhammad sallallahu walaikumsalam senantiasa menanamkan ukwa islamiyah. Apa itu ukwa islamiyah Pak? Ukwa islamiyah itu yaitu memperhatikan persaudaraan. Jadi orang yang jauh dengan yang jauh yang tadinya enggak saling kenal yang tadinya enggak saling tahu siapa sih tapi sama Rasulullah dikenalkan didekatkan. Sehingga silaturahmi ini selalu terikat. Sehingga masyarakat Madinah itu tidak ada lagi yang fanatik. Fanatik itu apa sih? Fanatik itu berlebihan terhadap kelompoknya. Kelompok saya paling bagus. Kelompok saya paling bagus. Kelompok A paling bagus. Kelompok B paling bagus. tidak. Tapi Rasulullah menyatukan semuanya. Enggak ada yang dibedai-bedai sama Rasulullah. Rasulullah menyatukan mereka semua dengan ikatan islamiyah. Dengan persaudaraan. Tentu Rasulullah menyampaikan dengan apa Pak? Dengan mendepankan akhlak. Makanya sebagai seorang Muslim akhlak kita dijaga. Alif Nur akhlaknya dijaga. Kemudian Satura juga akhlaknya dijaga. Rehana juga dijaga. Putri Airah juga dijaga. Kenapa Pak? Karena kita sebagai seorang Muslim itu yang akan dilihat pertama kali itu akhlak kita. Kalau akhlak kita tidak baik orang sudah melihat ini orangnya tidak baik pasti. Walaupun hati kita baik tapi luar kita atau akhlak kita tidak bagus. Nanti dilihat dengan orang lain kita bukan orang baik. Karena apa? Orang lain maaf karena orang lain itu melihat apa yang terlihat di awal mula. Contoh ya Bapak lewat kemudian ada Rehana lewat eh Bapak lagi ngelakuin hal-hal yang gak baik nih lagi lagi mukulin kucing Bapak orangnya baik contoh ya tapi Bapak lagi mukul kucing lagi ngusir kucing atau nyiram kucing pasti ketika dilihat sama Rehana Rehana bilang ih Pak Salman kok gitu kok galak kok jahat sebenarnya Bapak baik tapi Bapak ngelakuin hal-hal demikian nah itu makanya akhlak itu yang paling terlihat yang paling menonjol jadi sudah sebaiknya kita sebagai seorang muslim menanamkan akhlak terpuji di dalam kehidupan kita nah ada pun bagaimana Rasulullah membina masyarakat majina dalam bidang sosial disini teman-teman bisa diperhatikan ya jadi Rasulullah menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai persaudaraan ya agar saling cinta mencintai saling tolong menolong gotong royong saling bantu membantu saling menghormati ya kemudian tentu Rasulullah juga menyatukan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansur apa itu Pak kaum muhajirin kaum muhajirin adalah ya orang-orang yang asli dari kota Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah kenapa hijrah karena tentu pada saat itu orang-orang Quraysh sudah berlebihan ya sudah melakukan hal-hal yang sudah tidak baik kepada masyarakat Muslim pada saat itu sehingga orang-orang Mekah aslinya itu pada pindah ke Madinah dan orang-orang Madinah yang apa ansur yang asli dari Madinah itu akhirnya disatukan oleh Rasulullah antara orang Mekah dan orang Madinah dan inilah salah satu yang Rasulullah lakukan oke dan inilah salah satu yang Rasulullah lakukan untuk menyatukan kaum pada saat itu oke ya bahkan kaum ansur nih orang-orang orang-orang dari apa namanya dari Madinah itu mereka membantu rumah mereka diberikan kepada kaum muhajirin bahkan hewan peliharaan mereka juga bahkan perkebunan mereka bagi ke orang-orang muhajirin nggak pelit nggak perhitungan tapi mereka saling bahu membahu saling tolong menolong Masya Allah luar biasa ya itulah Rasulullah luar biasa Rasulullah bisa menyatukan ya orang-orang dari kota yang berbeda ya kemudian bisa saling mencintai bisa saling damai bahkan bisa mengkokohkan persaudaraan diantara mereka bahkan gini teman-teman satura contoh punya adik atau punya kakak pasti satura sayang sama adiknya pasti satura sayang sama kakaknya nah begitu pun pula bagi masyarakat ansur dan masyarakat muhajirin mereka disatukan mereka saling sangat mencintai gak ada yang merasa paling baik gak ada yang merasa paling tinggi tapi mereka merasa bahwasannya mereka sudah saling mencintai mereka sedarah sedarahnya sedarah dalam ikatan Islam saudara dalam ikatan Islam bahkan mereka rela memberikan yaudah nih harta saya pakai aja nih bahkan dia rela mereka rela memberikan apa peliharaan bahkan tanah ya tanah atau perkebunan yang mereka miliki mereka rela bagikan kepada kaum muhajirin untuk dibagi-bagi untuk membantu mereka tuh Masya Allah luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat ansur kepada masyarakat muhajirin ya sehingga disitulah Rasulullah membina apa masyarakat ansur atau orang-orang yang di Madinah ya dengan salah satunya tadi ya dengan menyatukan mereka sehingga mereka saling mencintai dan saling menyayangi gak ada yang merasa paling keren gak ada yang merasa paling tinggi derajatnya tapi mereka memiliki kesamaan yaitu akidah dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus ya disini ada ya Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan saling menyayangi Pak apa sih bedanya menghormati dan menyayangi menghormati gini kalian ketemu orang atau kakak kelas yang lebih tua nah kepada orang yang lebih tua kalian harus menghormati seperti kalian ketemu orang tua menghormati kalian ketemu dengan guru-guru menghormati nah ketika kalian bertemu dengan adik kelas kalian kelas 4 nih kalian punya adik kelas kelas 3 eh maaf kalian kelas 5 kalian punya adik kelas kelas 4 kelas 3 kelas 2 dan kelas 1 nah kalian harus menyayangi disayang bukannya diajakin berantem bukannya diajakin tawuran bukan ya jadi disayang kalau ada yang gak paham pelajarannya kak adik kelas nih kelas 4 nanya kak kak satura boleh tanya gak nih pelajaran ini saya gak paham nih disayang oh iya adik nih saya ajari seperti ini nah itulah salah satu bentuk persaudaran Islam yang seharusnya bukan malah menjelek-jelekan apalagi menceritakan kejelekan-kejelekannya itu gak boleh sehingga disinilah Rasulullah masyarakat Madinah itu dibina atau didimbing agar saling menghormati dan saling menyayangi ya menghormati orang yang lebih tua yang tadi Bapak sampaikan ya dan juga menyayangi kepada orang yang lebih muda kalian ke adik kelas kalian punya adik disayangi bukan adiknya dinangisin mulu bukan adiknya di apa dikerjain mulu tidak tapi disayang ya oke Rasulullah melarang keras sahabatnya saling mencaci dan menfitnah Rasulullah melarang untuk mencaci kita gak boleh mencaci menjelek-jelekan apalagi memfitnah yaitu mengadu domba sehingga si A dan si B ini berantem bermusuh-musuhan tidak boleh kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat untuk bersikap husnuzon dan bertabayun apa itu bersusnuzon bersusnuzon itu berpandangan baik ketika ada orang yang telat atau apa kita harus berusnuzon ya telat nih masuk kelas contoh di kelas 5 ini ada yang telat satu orang masuk kelas kita harus berusnuzon oh mungkin si A tadi sebelum berangkat di jalan bermasalah mungkin motor ayahnya bocor atau mungkin ibunya kurang sehat jadi dia jaga dulu orang tuanya nah itu kita yang penting berpikir husnuzon jangan berpikir husnuzon kalau berpikir husnuzon gini contoh ada yang telat masuk kelas bilangnya dia aja nih males males aja orangnya nih gak boleh kita harus berpikir yang baik-baik kita utamakan kita dahulukan untuk berpikir yang baik-baik kemudian kita tabayun atau tanya ke orangnya kamu kenapa telat ditanya oh tadi saya telat karena motor ayah saya bocor di jalan jadi saya telat masuk ke sekolah nah itu kan enak seorang muslim harusnya seperti itu bukannya menjelek-jelekan apalagi mencaci apalagi memfitnah oke biar nanti tumbuh nilai kedamaian atau saling sayang menyayangi oke di bagian sini terakhir oke Rasulullah s.a.w. menekankan kepada kebersihan lingkungan ayo siapa yang di rumahnya kotor siapa yang kamarnya kotor tapi gak diperhatikan kebersihannya nah maka sebaiknya kebiasaan yang jelek harus diubah karena Rasulullah bersabda kebersihan adalah sebagian dari iman ya adalah bagian dari iman ada yang mengatakan ya jadi sudah seharusnya sebagai seorang muslim itu kita menjaga kebersihan lingkungan agar tetap indah dan enak dilihat jadi intinya apa Pak jadi yang pertama yang Rasulullah lakukan ketika berada di Madinah yaitu membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dengan apa dengan membangun masjid apa fungsinya yang pertama untuk tempat ibadah dan yang kedua untuk mengajarkan agama Islam atau dakwah agama Islam kemudian yang kedua apa Pak yaitu Rasulullah membina masyarakat Madinah dengan sosial bagaimana Pak dengan menyatukan antara orang-orang Mekah atau disebut menghadirin dengan orang-orang Madinah yang disebut Ansor mereka disatukan biar mereka saling menyayangi mereka saling mencintai mereka bisa saling mendukung demikian ya itulah yang Rasulullah lakukan sehingga timbulah masyarakat Madinah yang luar biasa yang saling damai saling bantu-membantu saling gotong royong sehingga agama Islam itu ketika itu bersinar bersinar maksudnya apa ya berkembang maju akan masyarakatnya luar biasa bantu-membantunya nah oleh karenanya kita sebagai seorang Muslim juga sepatutnya kita bisa saling bantu-membantu sama orang Muslim ada teman yang kesusahan ada teman yang sakit kita bantu jenguk kita bantu doakan yang terbaik agar penyakitnya diangkat demikian seperti itu seharusnya sebagai seorang Muslim oke di bagian sini oke Bapak aktifkan ada beberapa ya pertanyaan amatilah masyarakat di sekitarmu apa yang kamu lihat catatlah sikap nilai sikap dan kegiatan di masyarakat sekitarmu oke antar warga seling menyapa dengan santun contoh rukun dan damai oke kerja bakti membersihkan lingkungan nilai sikapnya apa saling bantu-membantu saling gotong-royong bahu-membahu tolong-menolong nah itu kan fungsi dari kerja bakti teman-teman kalau kerja sendirian itu capek membersihkan lapangan atau lingkungan sendirian capek tapi kalau saling bareng-bareng ngebersihinnya insya Allah cepat dibarekan apa Pak contoh teman-teman punya sapu lidi ya sapu lidi punya ya di rumah nah kalau sapu lidi teman-teman cuma pakai satu doang satu lidi seperti ini contoh ini lidi Bapak kasih lihat kalau kamu cuma pakai satu doang satu buat ngebersihin satu doang nih susah gak kelar-kelar sampai tua sampai jenggotan sampai kamu punya anak gak bersih-bersih tuh ya tapi kalau kamu melakukannya semua nih bareng-bareng sapu lidi kamu bersihkan maka cepat maksudnya apa Pak kalau kamu kerja sendirian ya untuk bersih-bersih lingkungan itu prosesnya lama tapi kalau saling bahu-membahu saling tolong-menolong membersihkan ya gotong-royong insyaallah ya itu akan lebih kuat dan juga lebih mengikat tali silaturahminya ya sehingga penting melakukan kerjasama kemudian santunan anak yatim tentu disini nilai sikapnya peduli ya kemudian bantu tolong-menolong kemudian disini juga kerja bakti membangun rumah warga nah ini biasanya untuk di Jakarta gak tahu nih masih ada tembak ya tapi sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita bisa saling bahu-membahu serta membantu masyarakat untuk melakukan kerja bakti oke baik teman-teman yang dirahmati Allah karena tadi Bapak agak sedikit tergesa-gesa ya jadi agak sedikit cepat dalam penjelasannya oke nanti ini setelah ini teman-teman bisa dibaca kembali untuk bagian pembinaan dalam bidang agama dan juga pembinaan dalam bidang sosial dipahami lagi bisa juga nanti disimak lagi video yang Bapak buat ini nanti videonya Bapak kirim di Youtube kemudian setelah itu teman-teman nih ada empat ada tiga pertanyaan satu dua dan tiga ya apa yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini terutama ini bahasannya yang kita sedang bahas yaitu pembinaan dalam bidang sosial ya dalam bidang sosial di masyarakat apa sih yang menarik apa yang kamu wah wah saya seneng nih ya pembelajaran tentang bidang sosial nih yang saya tertarik dalam ininya loh ketika masyarakat Mekah dan Madinah disatukan loh mereka bisa saling mencintai hebat dan lain sebagainya apa yang menarik yang tadi kita sudah bahas kemudian nanti teman-teman bisa baca lagi kemudian apa nilai sikap yang harus kamu teladani nah tadi Rasulullah bagaimana Rasulullah menyatukan antara kaum ansur dan kaum wajirin nah itu ada sikap apa yang Rasulullah lakukan ada sikap peduli ya memperhatikan kemudian sayang menyayangi itu bisa teman-teman kembangkan nanti nah kemudian disini perilaku saling mencacimaki ujaran ujaran kebencian ya akan menumbuhkan kebosuhan sedangkan menumbuhkan cinta damai oke pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan untuk menumbuhkan cinta damai di lingkungan madrasah nah kamu di sekolah contoh atau di rumah gimana nih biar lingkungan atau sekolah kamu bisa paling cinta-cintai antara si dengan kesan bukan cinta pacaran-pacaran ya bukan tapi cinta karena peduli karena peduli antara satu dengan yang lainnya peduli kelas lima peduli semua nih nah gimana caranya apa yang akan kamu lakukan soal ini nanti dikerjakan kemudian teman-teman boleh di buku tulis boleh di buku paket Bapak ulangi lagi boleh di buku tulis boleh di buku paket kalau memang sekiranya panjang jawabannya itu sebaiknya di buku tulis nanti disini yang muat karena disini hanya dua paragraf tapi kalau lebih bagus nanti di foto tapi di atasnya kasih nama ya atasnya kasih nama nih contoh disini apa Pratama di kasih nama atasnya ini atau di buku tulis juga sama di kasih nama jadi biar mempermudah Bapak ketika nanti pengoreksian insya Allah segera Bapak koreksi nanti oke ada yang mau ditanyakan sampai sini dari pembinaan masyarakat Madinah soalnya yang 1 sampai 3 ya 1 sampai 3 ya Kak betul 1 sampai 3 kalau di buku tulis soalnya ditulis ya kalau di buku paket enggak kalau di buku paket boleh langsung oke ada lagi yang mau bertanya mungkin dalam hal-hal yang lainnya boleh kita masih ada waktu 5 menit sebelum habis pertemuan lagi dari yang lain terus ada yang bilang mau bereset gimana teman-teman sehat semua ya yang dalam kolom dikerjain enggak Kak oh yang kolom tidak usah yang ini tidak usah langsung yang bagian 1 sampai 3 enggak saja ya untuk ya oke untuk yang apa namanya untuk yang di buku tulis maka soalnya ditulis tapi kalau di buku paket bisa langsung kemudian nanti jangan lupa ketika mengirim tugas diberikan nama atasnya di bukunya ya di nama disini boleh perantama atau di mana nama ya seperti itu baik oke baik kalau memang sekiranya sudah cukup nanti biar ayo halaman berapa tuh si halaman awal-awal 4 atau 5 ya di halaman 6 oke baik kalau memang sekiranya enggak ada pertanyaan biar teman-teman ada waktu juga untuk mengerjakan ya untuk soal-soal yang tadi bisa dibaca lagi kemudian difahami lagi bagaimana pembinaan Rasulullah dalam bidang sosial kepada masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah pada saat itu intinya Rasulullah menyatukan mereka antara masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah sehingga mereka bisa saling menyayangi dan saling mencintai bahkan harta-harta mereka juga mereka berani bagi-bagi harta dibagi kebun-kebun yang mereka punya dibagi tanah mereka dibagi ya paling pedulinya mereka dan saling mencintainya seperti itu kurang lebihnya Bapak maaf boleh mungkin sebelum Bapak tutup kita dokumentasi dulu teman-teman wajahnya dikasih lihat semua yang belum diaktifkan apa namanya hayarnya bisa diaktifkan oke tiga bentar bentar oke satu wajahnya Marissa sudah ayo satu dua tiga ini adalah hamster bentar oke lagi oke lagi bentar oke satu dua tiga oke baik terima kasih atas jangan lupa jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya pelan-pelan ya kalau ada yang belum apa belum difahami silahkan ditanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh yang tadi belum diabsen yang tadi belum diabsen Bapak sebut lagi ya Aisyah kalau yang sudah kalau yang sudah boleh keluar kalau yang sudah boleh keluar Aisyah kemudian Akmar Prayogi ada Akmar Akmar gak ada ya Aleno ada Aleno Aleno oke Aleno ada kemudian Amelia ada ada Aleno Aleno oke Baby Fabian Hisham Lubna ada Lubna Lubna ada ya Ada Mayla ada Mayla 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 gak ada kemudian Nisha Nisha gak ada Aziz Fahri Hafiz Hafiz ada ada oke Fahri Aziz gak ada oke Zahira Zahra Zahira Zahra oke sudah makasih perhatiannya boleh silahkan lift syukron makasih semangat makasih